Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kami di kuliah online Apresiasi Seni dan Sastra Program Studi PGMI IAIN Kudus Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama Tapi sebelumnya Kita nyati belajar ini Sebagai bekal kita Wajiban kita Untuk meningkatkan kualitas diri kita Menjadi lebih baik di masa yang akan datang Baiklah Pada kali ini kita akan berbicara Masih dengan Seputar dengan apresiasi Sastra Bekal awal Topik kali ini Bekal awal dalam mengapresiasi Sastra Mengapa kita butuh bekal Dalam mengapresiasi Sastra Karena tanpa bekal yang kita punya Maka apresiasi kita akan dangkal Dan kurang mempunyai nilai kualitas Dan kurang mempunyai nilai kualitas Bekal awal yang harus dimiliki dalam mengapresiasi Sastra Yaitu yang pertama Mempunyai kepekaan emosi Atau perasaan Sehingga pembaca mampu memahami Dan menikmati unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam cita rasa Karena keindahan ini adalah hubungannya Dan ada hubungannya dengan perasaan Dan emosi Maka kita harus melatih kepekaan kita Bagaimana cara melatih kepekaan Emosi dan perasaan kita Kita harus sering membaca Karya-karya Sastra yang ada Kemudian kita berusaha untuk Menyelami Masuk di dalam karya sastra itu Sehingga kita mampu ada Pada zaman dibuatnya Pada kondisi Dimana karya sastra itu dibuat Sehingga jiwa kita pun akan masuk ke dalamnya Sehingga kita mampu menemukan Unsur-unsur keindahan Yang terdapat di cita sastra tersebut Yang kedua Kita harus memiliki pengetahuan Dan pengalaman yang berhubungan dengan Masalah kehidupan Karya sastra itu tidak hanya Unsur-unsur yang ada di dalam tekstual saja Tapi unsur-unsur tekstual itu pun Berasal atau biasanya Terdapat dalam kehidupan sehari-hari Kita Orang menulis suatu sastra itu adalah Curahan hatinya Sastra yang dalam hal ini Yang biasanya itu seperti non-fiksi Itu biasanya Adalah curahan perasaan dia Curahan latar belakang sosial budaya dia Curahan isi hatinya Makanya kita perlu untuk memahami Masalah-masalah yang ada di kehidupan kita Secara intensif Kontemplatif maupun Dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah Humanitas Humanitas Misalnya buku filsafat dan psikologi Selanjutnya kita Bekal yang kita harus punya Yaitu pemahaman terhadap aspek kebahasaan Pemahaman terhadap aspek kebahasaan ini Meliputi Tata bahasa Tata bahasa Cara penulisan Makna-makna yang terkandung Misalnya ada majas Ada kata hubung Dan lain sebagainya Struktur-struktur kalimat Makna ambiku Makna kias Dan lain sebagainya Kita harus memahami itu Karena tidak jarang Sebuah karya sastra itu Menisiratkan Bahasanya itu Hanya kiasan Dari ekspresi Sang pembuat sastra tersebut Dia menguapkan Menggunakan simbol-simbol bahasa Menggunakan Perwakilan-perwakilan Makna-makna Yang ada di balik suatu kata Makna yang tidak sesungguhnya Atau Konotatif Dan lain sebagainya Oleh karena itu Sebelum kita mengapresiasi sastra Kita harus membakai diri kita Tentang pemahaman Terhadap aspek kebahasaan Bekal selanjutnya Yaitu yang keempat Kita harus mampu Mempunyai pemahaman Terhadap unsur-unsur Intrinsik Unsur-unsur Unsur-unsur Yang terdalam Yang terdapat dalam Cipta sastra itu Atau unsur Intrinsik Cipta sastra Unsur ini Berhubungan dengan Telah Teori Sastra Oke Dapat dipahami Sampai disini ya Kemampuan untuk Mengapresiasi Cipta sastra Seseorang Harus secara Terus menerus Menggauli Karya sastra Karena Proses Menggauli Yang terus menerus Ini Akan Meningkatkan Kemampuan kita Untuk Memahami Berbagai macam Karya sastra Tersebut Pemilikan Bekal Pengetahuan Dan pengalaman Dapat diibaratkan Sebagai Pemilikan Pisau Bedah Sedangkan Kegiatan Menggauli Cipta sastra Itu Sebagai Kegiatan Pengasahan Sehingga Pisau Itu Menjadi Tajam Dan Semakin Tajam Yakni Jika Pembaca Itu Semakin Sering Dan Akrab Dengan Kegiatan Membaca Sastra Pada Prisipnya Pengetahuan Kita Bekal Pengetahuan Kita Itu Adalah Ibarat Alat Kita Untuk Mengapresiasi Sedangkan Kegiatan Kita Menggauli Cipta Rasa Itu Adalah Sebuah Pengasahan Alat Apa Bekal Alat Alat Yang Kita Punya Itu Harus Kita Gunakan Tapi Bila Tidak Digunakan Maka Kita Kurang Tajam Dalam Mengupas Karya Sastra Dalam Mengapresiasi Karya Sastra Tersebut Lebih lanjut Seperti tradisi Di depan Kepekaan Emosi Dan Perasaan Itu Bukan Hanya Berhubungan Dengan Kegiatan Penghayatan Dan Pemahaman Nilai-nilai Keindahan Melainkan Juga Berhubungan Dengan Usaha Pemahaman Kandungan Makna Dalam Cipta Sastra Yang Umumnya Bersifat Konotatif Konotasi Makna Dalam Cipta Sastra Itu Terjadi Karena Kata-kata Dalam Cipta Sastra Itu Terbutuh Dalam Endapan Pengalaman Daya Emosional Juga Maupun Daya Intelektual Pengarangnya Selain Itu Selain Itu Juga Telah Mengalami Pemadatan Sebab Itulah Dalam Kegiatan Apresiasi Sastra Brooks Membedakan Adanya Dua Level Yakni Level Objektif Yang Berhubungan Dengan Respon Intelektual Dan Level Subjektif Yang Berhubungan Dengan Respon Emosional Oke Kita Sudah Memasuki Pada Hal Inti Dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra Kita Mulai Satu-satu Belajar Yaitu Kita Mengapresiasi Puisi Sebelum Kita Mengapresiasi Puisi Kita Harus Mengenang Apakah Puisi Itu Pengertian Puisi Itu Banyak Sekali Yang Dirumuskan Oleh Ahli Sehingga Muncul Sekian Pengertian Penafsiran Serta Perkiraan Tentang Arti Puisi Pada Dasarnya Penusiaan Masih Percaya Bahwa Ketika Kita Mengertikan Sesuatu Hal Seringkali Hal Itu Akan Kehilangan Makna Sebenarnya Ada Beberapa Hal Yang Tak Bisa Dijeneralisasi Artinya Hanya Dapat Ditafsirkan Secara Subjektif Namun Atas Beberapa Kepentingan Penulis Disini Menawarkan Beberapa Pemakna Pengertian Dan Penafsiran Tentang Puisi Yang Pertama Menurut Damono Puisi Adalah Mahkota Bahasa Maksudnya Itu Gimana Yaitu Cara Pemanfaatan Bahasa Yang Setinggi Tingginya Dicapai Dalam Puisi Mahkota Mahkota Itu Tertak Di Atas Yang Paling Tinggi Kata Kata Dalam Puisi Ini Berbeda Dengan Karya Sastra Yang Lain Puisi Biasanya Tidak Bermakna Lugas Apa Adanya Dia Sarat Dengan Majas Sarat Dengan Simbol Simbol Karena Keterbatasan Kalimat Yang Ditulis Dalam Sebuah Puisi Tersebut Oke Disini Sudah Mengerti Tentang Makna Puisi Kita Lanjutkan Ada Juga Menurut Aminuddin Puisi Berasal Dari Bahasa Yunani Poemia Artinya Membuat Atau Puisis Yang Yakni Pembuat Hal ini Dimaksudkan Karena Ketika Seorang Penyair Menciptakan Puisi Ia Telah Menciptakan Suatu Dunia Baru Yang Mungkin Berisi Pesan Keindahan Dan Maksudnya Yang Tertentu Ada Juga Pendapat Lain Yaitu Pendapatnya Sumarjo Dan Saini Ia Berpendapat Bahwa Puisi Itu Bentuk Pengalaman Yang Khas Hal Ini Berkaitan Dengan Pengolahan Rasa Pengalaman Dan Bahasa Yang Dilakukan Oleh Penyair Dan Masih Banyak Sekali Pengertian Pengertian Puisi Menurut Para Ahli Kita Lanjutkan Yaitu Mengenai Unsur Unsur Puisi Sebelum Kita Mengaklesiasi Sastra Kita Memahami Unsur Puisi Unsur Unsur Nanti Ini Kita Analisa Kita Kumpulkan Data Data Melalui Unsur Unsur Yang Ada Dalam Suatu Puisi Ada Tiga Unsur Besar Dalam Puisi Yakni Citra Dan Lambang Gaya Bahasa Serta Bunyi Itu Menurut Sumarjo Sementara Kalau Menurut Aminuddin Yang Mengutarakan Ada Dua Unsur Utama Dalam Puisi Yakni Bangun Struktur Puisi Serta Unsur Lapis Makna Puisi Pada Bangun Struktur Puisi Disebutkan Ada Beberapa Bagian Yang Membentuk Bangun Struktur Puisi Yakni Bunyi Kata Yang Termasuk Di Dalamnya Adalah Pemilihan Diksi Dan Gaya Bahasa Serta Tipografi Sedangkan Dalam Unsur Lapis Makna Dibahas Mengenai Pemaknaan Sebuah Puisi Dari Beberapa Sudut Pandang Mengacu Pada Beberapa Bedapat Di Atas Kami Mencoba Memadukan Pada Dasarnya Puisi Memiliki Dua Unsur Besar Atau Unsur Utama Yakni Unsur Fisik Atau Unsur Yang Membahas Bentuk Fisik Yang Nampak Dalam Sebuah Puisi Yang Kedua Adalah Unsur Batin Atau Struktur Batin Yang Memahas Bentuk Non Fisik Pada Puisi Unsur Fisik Atau Struktur Fisik Itu Apa Saja Sih Yang Pertama Ada Diksi 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 adalah Pemilihan Kata Untuk Menguapkan Gagasan Atau Rasa Tertentu Mengapa Diksi Diperlukan Karena Untuk Mengucapkan Rasa Yang Tepat Kita 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 Harus Memilih Kata Yang Tepat Untuk Mewakilkan Perasaan Kita Yang Akan Kita Ungkapkan Misalnya Melihat Melirik Memandang Mengintip Itu Mempunyai Kesamaan Makna Tapi Pada Masing-masing Kata Itu Mempunyai Kekhususan Aktif Aktifitasnya Sama Memandang Melihat Mengamati Itu Sama Memandang Itu Mempunyai Makna Melihat Yang Seperti Apa Terus Mengamati Juga Melihat Yang Seperti Apa Punya Yang Makna Yang Lebih Spesifik Sehingga Kalau Kita Menggunakan Kata Yang Tepat Maka Orang Pun Akan Memahami Puisi Kita Juga Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Curahkan Itu Diksi Kemudian Imaji Atau Pengimajian Imaji Pada Dasarnya Adalah Penggambaran Suatu Hal Atau Kejadian Atau Rasa Yang Ingin Disampaikan Oleh Penyair Kepada Pembacanya Melalui Puisinya Penggambaran Tersebut Dapat Dilihat Dari Banyak Aspek Dalam Puisinya Misalnya Kata Frase Kalimat Tipografi Gaya Ungkap Gaya Bahasa Dan Lain Sebagainya Imaji Ini Memungkinkan Membaca Untuk Seolah Ikut Merasakan Mendengarkan Melihat Dan Menyentuh Hal-hal Yang Disampaikan Oleh Penyair Dalam Visinya Pada 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 Dasarnya Imaji Ini Berkaitan Dengan Indra Manusia Misalnya Gimana Misalnya Ada Kita Mau Mengungkapkan Kesedihan Mengungkapkan Kemarahan Kita Kita Menggunakan Misalnya Gaya Ungkap Huruf Yang Besar Menuliskan Dengan Huruf Yang Besar Dan Tebal Tanda Seru Itu Akan Mengimajikan Kita Bahwa Itu Hal-hal Yang Serius Hal Yang Urgent Atau Penting Seperti Itu Kurang Lebihnya Ada Menggunakan Kata-kata Yang Sedih Menggunakan Pemilihan Kata Yang Sedih Juga Dapat Mengimajikan Kita Membuat Imajinasi Kita Ke Arah Kesedihan Itu Selanjutnya Kata Konkret Kata Konkret Berfungsi Untuk Mempertegas Imaji Atau Penyampaian Gagasan Dan Perasaan Penyair Dalam Visinya Artinya Kata Konkret Ini Seringkali Digunakan Untuk Memperjelas Sebuah Penyampaian Gagasan Misalnya Untuk Menyampaikan Mengenai Perempuan Tonasusila Sangatlah Tidak Mungkin Menggunakan Kata-kata Gadis Saja Makna Perlu Kata Yang Konkret Untuk Menjelaskan Apa itu Makna Itu Maka dari itu Dipertegaslah Penyampaian tersebut Dengan Menambahkan Kata Malam Kalau kita Bukan Gadis Itu masih Umum Tapi Kalau jadi Kasih Malam Maka Imajinasi Kita Pasti Perempuan Tonasusila Seperti itu Itu kata Konkret Gadis Malam Berarti Gadis Malam Ini Mempunyai Imajinasi Bahwa Gadis Yang Hidupnya Di Dunia Malam Untuk Apa sih Kata Menyair Unsur Yang Lain Yaitu Majes Majes Adalah Bahasa Figuratif Atau Bahasa Yang Digunakan Untuk Menyampaikan Suatu Hal Dengan Hal Lainya Misalnya Mengandikan Majes Pengandian Ada Membandingkan Majes Perbandingan Perumpamaan Atau Bahkan Menyamakannya Hal Ini Secara Sederhana Digunakan Untuk Memperindah Penyampaian Sekaligus Memberi Makna Tertentu Dalam Sebuah Fisi Dalam Bahasa Indonesia Kita Mengenal Begitu Banyak Majes Misalnya Ada Personifikasi Metafora Hiperbola Pleonase Litotes Pas Prototo Potem Prototo Dan Lain Sebagainya Namun Daripada Itu Penyakit Selingkali Menganggap Bahkan Lebih Ekstrimnya Mengelompokkan Majes Majes Tersebut Dalam Satu Majes Besar Yakni Metafora Saja Hal Ini Barangkali Untuk Lebih Mudah Dalam Hal Teknis Menulis Atau Barangkali Ada Maksud Tertentu Yang Hanya Penyakit Saja Yang Tahu Usul Selanjutnya Yaitu Verifikasi Bunyi Dalam Puisi Dapatlah Memberi Arti Atau Makna Tertentu Memungkinkan Pembacanya Untuk Mendapatkan Pengalaman Baru Dalam Mendalami Sebuah Puisi Bunyi Dalam Puisi Juga Menghasilkan Rima Dan Ritmo Rima Dalam Hal Ini Dimaknai Sebagai Pengulangan Bunyi Sedangkan Ritmo Adalah Keteraturan Bunyi Tersebut Di Lain Sisi Ritmo Berhubungan Dengan Penegasan Maksud Tertentu Dalam Puisi Biasanya Terkaitan Dengan Pengulangan Kata Frase Kalimat Dan Bahkan Suku Kata Di Akhir Sebuah Kata Dalam Kalimat Atau Frase Unsur Selanjutnya Yaitu Tipografi Pada Dasarnya Tipografi Adalah Bentuk Atau Tata Wajah Sebuah Puisi Yang Pada Akhirnya Menudahkan Dari Cerpen Drama Novel Dan Sebagainya Namun Sering Perkembangan Seiring Dengan Perkembangan Pemikiran Dan Eksplorasi Penyakir Tipografi Juga Membedakan Suatu Jenis Puisi Dengan Jenis Puisi Lainnya Contohnya Tipografi Puisi Liris Akan Berbeda Dengan Tipografi Puisi Konkret Yang Seringkali Mengejar Bentuk Dari Gagasan Yang Dimasukkan Oleh Penyakir Pada Akhir Ini Tipografi Tak Hanya Membedakan Jenis Puisi Saja Namun Lebih Jauhnya Dapat Membedakan Zaman Aliran Juga Influence Yang Didapatkan Seorang Penyakir Berasal Dari Mana Atau Dari Siapa Puisi Itu Dibuat Inspirasinya Itu Dari Mana Zaman 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 Yang Berlangsung Itu Mempunyai Tipografi Tipografi Yang Berbeda Ada Tipografi Misalnya Rata Kanan Rata Kiri Atau Rata Tengah Itu Satu Jenis Dipografi Yang Unsur Selanjutnya Yaitu Unsur Batin Atau Struktur Batin Unsur Itu Unsur Batin Unsur Atau Struktur Batin Puisi Terdiri Dari Tema Tema Merupakan Andasan Dasar Atau Pokok Gagasan Atau Gagasan Utama Yang Menjiwai Sebuah Puisi Seorang Penyair Itu Sebelum Membuat Puisi Harus Menentukan Temanya Dulu Berarti Kita Dalam Membuat Puisi Tema Itu Lebih Dulu Harus Ditentukan Tentang Apa Ide Ide Kita Apa Untuk Membangun Sebuah Karya Sastra Puisi Yang Kedua Unsur Batin Selanjutnya Perasaan Perasaan Dalam Puisi Pada Dasarnya Perasaan Penyair Mengenai Suatu Hal Bahkan Bisa Saja Perasaan Mengenai Perasaan Penyair Yang Menesak Jiwa Dan Batin Kemudian Disampaikanlah Melalui Puisi Unsur Batin Selanjutnya Yaitu Nada Nada Dalam Puisi Ada Sikap Penyair Dalam Menghadapi Suatu Persoalan Sikap Penyair Dalam Menghadapi Suatu Persoalan Yang Ia Tuliskan Dalam Puisi Dapat Ditemukan Dengan Penanda Nada Pada Puisinya Penanda Nada Tersebut Ditandai Dengan Misalnya Menggurui Menasehati Mengecek Dan Sebagainya Unsur Batin Selanjutnya Yaitu Suasana Suasana Adalah Keadaan Jiwa Pembaca Yang muncul Setelah Pembaca Membaca Puisi Berangkat Dari Hal Itu Nanda Dan Suara Berkaitan Sangat Erat Hubungannya Yaitu Hubungan Sebab Akibat Akan Selalu Terjadi Antara Nada Dan Suara Masih Banyak Unsur Batin Yang Lain Seperti Sudut Pandang Amanan Dan Tujuan Oke Materi Kita Cukup Sampai Sekian Tugas Kita Pada Kesempatan Kali Ini Adalah Para Mahasiswa Nanti Diharapkan Mampu Membuat Sebuah Puisi Tema Telah Ditentukan Yaitu Tentang Isu Yang Populer Saat Ini Yaitu Virus Corona Bisa Kamu Mengambil Tema Virus Corona Dari Sudut Pandang Penyebarannya Dari Dampak Globalnya Pengaruh Religinya Pengaruh Sosial Culture Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Kamu Ungkap Dari Berbagai Macam Sisi Saya Harapkan Buisi Itu Adalah Karya Anda Sendiri Nanti Hasil Karya Itu Dikirim Melalui Email Seperti Biasanya Sampai Jumpa Pada Pertemuan Kuliah Online Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai